assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matecom channel ya guys ya Oke seperti biasa buat yang perlu bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya Oke di kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada satu buah ponsel seperti biasa ya yaitu dari produk pipo dengan seri Z1 Pro ya oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kembali guys ya untuk meningkatkan kinerja ponsel pipo Z1 Pro ini untuk gaming multitasking dan yang lainnya guys ya memang di samping itu pula pipo Z1 Pro ini memang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur kelebihan ya guys ya baik dari performa RAM dan yang lainnya oke RAM sudah menggunakan 6gb Oke di sini kalian bisa lihat ada nomor model ya guys ya oke 1918 ya guys ya yaitu pipo Z1 Pro Oke Bagaimana cara untuk meoptimalkan kinerja dari pipo Z1 Pro ini guys ya untuk gaming multitasking dan yang lainnya kalian ikuti terus video jangan di skip skip ya guys ya agar mudah dipahami Oke untuk yang pertama kali di sini pastikan kita masuk ke dalam pengaturan seperti biasa Oke biasa di bagian bawah seperti ini guys ya Oke setelah masuk ke dalam pengaturan sini kita boleh lihat pada bagian geser ke atas ya di sini di dalam tentang ponsel ini boleh kalian tap saja seperti ini kalian fokus pada bagian di sini ada versi perangkat lunak ya guys ya di sini kalian bisa lihat boleh kalian tap beberapa kali tanpa jeda seperti ini ya sampai ada tulisan Anda adalah seorang pengembang ya ya biasanya ditandai dengan 12 sampai tiga langkah Hai sampai tahap ini opsi pengembangnya ini sudah aktif ya dengan cara tersebut di sini untuk mengaksesnya di sini kita masuk ke dalam pengaturan kembali ya pengaturan utama lalu kita masuk kembali ke pengelolaan bawah sistem seperti ini lalu kita fokus pada bagian bawah seperti ini ada opsi developer ya guys ya kita tap saja yang fitur opsi developer ini ya kalian tahu saja dan di sini sudah ada opsi pengembang ya untuk mengaktifkannya di sini pastikan kalian geser button biru ke sebelah kanan seperti ini ya ditandai dengan button biru sebelah kanan seperti ini itu menandakan opsi pengembangnya sudah aktif lalu untuk settingannya seperti ini kalian geser saja ke atas terus sampai di sini ada tiga fitur efek animasi yang justru sangat memberatkan kinerja ponsel ya guys ya di sini ketiganya kita non aktifkan saja seperti ini ya guys ya ada skala animasi jendela transisi serta durasi animator ya guys ya di sini ketiganya kita non aktifkan saja untuk memperlancar ataupun mempercepat kinerja ponsel ini lalu untuk yang kedua jika kalian yang suka bermain game serta membuka aplikasi-aplikasi yang lainnya baik multimedia dan yang lainnya boleh kalian hidupkan di sini ada paksa 4x msa nya gunanya ini adalah untuk mempercantik ataupun memperhalus grafik game serta multimedia yang dimainkan ya oke lalu di sini ada satu buah fitur kembali yang sangat penting untuk settingan ini ya guys ya ini adalah dpi resolution ya tepat di bawah skala animasi secara depau di sini ini adalah 360 kita boleh menaikkan angkanya menjadi lebih ya di sini saya mencoba untuk 410 dpi ya oke jadi untuk memperlancar kita bermain game serta membuka multimedia lainnya ya jika sudah diganti namun tidak belum berubah di sini masih 360 kalian boleh tap untuk button kembali seperti ini lalu kita akses kembali opsi developer nya dan kita lihat pada bagian dpi tadi ya alhasil biasanya sudah berubah ya oke di sini nampak terlihat tulisan serta fitur-fiturnya ini sudah berubah menjadi kecil ya oke kalian boleh menaikkan angkanya saya sarankan dan jangan lebih dari 450 dpi ya karena semakin tinggi resolusi ini semakin tinggi angka dpi nya ini tampilan bahkan icon aplikasi akan semakin kecil ya guys ya namun untuk kecepatan gaming kalian boleh saya buktikan sendiri ya oke setelah settingan ini selesai nanti user akan mencoba untuk memainkannya serta memainkan game online ya untuk mencoba settingan ini apakah berhasil ataupun cukup memuaskan hasilnya kalian bisa lihat sendiri oke untuk settingan ini pula seperti yang saya katakan tadi untuk game online ya selain memang dari settingan ponselnya diutamakan juga memang koneksi internetnya ya utamakan koneksi internetnya tentunya itu adalah menjadi acuan penting ya guys ya oke untuk mengaktifkannya opsi pengembangnya disini kita tap beberapa kali pada versi perangkat lunak di bagian tentang ponsel ya lalu akses kembali pengelolaan sistem disini kita tap pada bagian opsi developer ya kalian hidupkan opsi pengembangnya pada button biru seperti ini lalu disini kalian non aktifkan pada bagian fitur animasi ya disini ada tiga fitur animasi ketiganya di non aktifkan saja lalu dpi nya boleh dirubah naikkan angkanya ya namun jangan dilupakan angka bawaannya guys ya yang terakhir disini ada paksa 4x msa nya oke kita akan langsung coba untuk gaming ya guys ya disini kalian bisa lihat ya grafik halus serta tidak lag ya ataupun patah patah kalian bisa lihat disini ya user sudah mencoba untuk memainkan ya kalian bisa lihat ini adalah ukuran 410 dpi ya dan sudah saya coba disini masih support untuk 450 dpi ya kalian boleh coba saja namun jangan terlalu tinggi ya guys ya oke karena akan membuat handphone semakin sensitif ya oke jadi seperti itu guys ya untuk mempercepat kinerja dari Vivo Z1 Pro oke semoga bermanfaat untuk kalian nampaknya cukup sampai disini video video kali ini nantikan video-video saya selanjutnya guys ya seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe tentunya ya saya matekom air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye